Dinas PUPR Kota Jambi tahun ini akan menyelesaikan pengerjaan proyek instalasi pengolahan limbah atau IPAL secara bertahap. Warga Kota Jambi mengeluhkan pengerjaan proyek instalasi pengolahan limbah di Kecamatan Pasar dan Jambi Timur yang tak kunjung selesai yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya. Pasalnya banyak lubang dan kelihatan tidak ditutup di ruas jalan yang menyebabkan kemacetan. PLT Kepala Dinas PUPR Kota Jambi Mulyadi membenarkan sesuai arahan dari wali Kota Jambi dalam tahun ini diupayakan proyek tersebut akan diselesaikan. Dimana melalui PUPR Kota Jambi akan berkoordinasi dengan kementerian. Dinas PUPR Kota Jambi juga selalu mengawasi untuk berkoordinasi dengan pelaksana pekerja. Mulyadi juga mengatakan untuk tahun ini segera diselesaikan dan sudah ada progres untuk perbaikan di beberapa ruas jalan. Ada pun kendala yang terjadi dalam pengerjaan proyek IPAL ini. yakni masih ada mobilitas kendaraan yang melintas dan saat ini akan dikerjakan secara pertahap. Berapa kali arahan dari Pak Wali memang dalam tahun ini diupayakan karena kita juga melalui PUPR Kota Jambi berkoordinasi itu ke dasar-lepohnya ini ya dan unit IPAL itu, itu kan kementerian, kita mengawasi dan diharap kita memang selalu mengawasi kejahatan itu kawan-kawan dari PPPR berkoordinasi dengan pelaksanaan pekerjaan untuk segera tahun ini diselesaikan.